Baik, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di Abil Maywa Channel Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan Tempat kita berbagi informasi guru dan tunjangan Tips dan triks komputer Jadi disini ada kabar buruk ya Ini sangat menyedihkan ya menurut admin pribadi Karena ada sekitar 3007 ya Honorer di kabupaten ini Diberhentikan mulai 1 Januari 2023 Apakah ini adalah fakta? Apakah ini adalah berita yang tidak benar? Kita langsung cari beberapa artikel yang membahas ya di kabupaten apa Disini kita bisa langsung lihat beberapa media terkenal yang membahas terkait hal ini Salah satunya adalah di jpn.com Dirilis hari ini ya Bapak Ibu Tanggal 15 Desember 2022 hari Kamis ya Pukul 17.08 waktu Indonesia Barat Disini dikatakan guru lulus passing grade Tanpa formasi P3K ketakutan Bapak Ibu ya Jadi guru lulus PG tanpa formasi P3K ketakutan Ribuan honorer akan dirumahkan di awal tahun 2023 Bapak Ibu ya Nah ini untuk di kabupaten ND ya Dirilis di jpn.com Jakarta Ribuan honorer di kabupaten ND Akan dirumahkan per 1 Januari 2023 Hal tersebut memicu ketakutan para guru lulus PG tanpa formasi P3K 2022 Mereka khawatir Pemdanya akan mengambil kebijakan yang sama seperti Pemkap ND Mudah-mudahan tidak ya Mudah-mudahan tidak Bapak Ibu Disini dikatakan ketua forum guru honorer negeri lulus PG Ibu Hetikus Treningsi mengungkapkan informasi pemberhentian tenaga honorer di kabupaten ND Itu menghentak mereka Pasalnya terhitung mulai 1 Januari 2023 Sebanyak 3.007 tenaga honorer Bapak Ibu ya Ada 3.007 tenaga honorer di kabupaten ND dirumahkan Nah jadi sudah ada surat edarannya ya Ini surat edaran tertanggal 21 November 2022 Yang ditanda tangani Bupati ND Jafar Ahmad Itu sangat mengejutkan Kok tega ya Bupatinya memberhentikan ribuan tenaga honorer Kata Heti kepada JPNN.com Nah begini Bapak Ibu ya Dalam surat edaran tertanggal 21 November 2022 Yang beredar di kalangan honorer itu menjadi Tanda tanya besar Jika ada pemutusan hubungan kerja PHK besar-besaran Bagaimana dengan pelayanan publiknya Heti pun menyayangkan karena alasan PHK tersebut Terkait amanat PP no.49 tahun 2018 Tentang manajemen P3K Bapak Ibu Nah memang sih dalam PP manajemen P3K yang dikenal hanya PNS dan P3K Terhitung 28 November 2023 Namun bukan berarti langsung PHK tanpa ada solusi ya Ucap Ibu Heti Heti membayangkan bagaimana kondisi Kabupaten ND Jika ribuan honorer dirumahkan Apakah tidak lumpuh pelayanan publiknya Bapak Ibu Nah kemudian disini kita sambung lagi Yang dikhawatirkan Pemda mengeluarkan honorer lama Tetapi memasukkan tenaga baru Tujuannya untuk mengakomodir Nah seperti itu ya Nah selain itu disini juga ya Kami coba browsing tadi Kami ketikkan di Google Seperti ini Surat Edaran Bupati ND Pemberhentian Honorer 2023 Banyak sekali artikel yang muncul seperti ini Bapak Ibu ya Resmi PMK PND berhentikan 3.007 tenaga honorer Kemudian 3.007 tenaga honorer PMK PND Resmi diberhentikan mulai Januari 2023 Sebanyak 3.000 tenaga honorer ND Akan diberhentikan PMK RI Meski ada solusi bagi mereka Ini rata-rata Bapak Ibu ya Sah Sebanyak 3.007 tenaga honorer lingku Pemka ND Diberhentikan Dilakukan 1 Januari 2023 Nah jadi Kita coba cek satu disini Dari Victorinews ya Ini media elektroniknya Victorinews Disini dikatakan Resmi PMK PND Berhentikan ya Berhentikan 3.007 tenaga honorer Bapak Ibu ya Nah kita lihat PMK PND NTT ya Jadi ND itu NTT secara resmi Berhentikan 3.007 Pegawai honorer Pemberhentian 3.007 pegawai honorer tersebut Tertuang dalam surat edaran ND Nomor BKPSDM S10 5455 Garis mirim PP Garis mirim angka romawi 11 2022 Tertanggal 21 November 2022 Yang ditujukan kepada pimpinan OPD Lingkup Pemda ND ya Nah Jadi seperti itu ya Kita coba cek dulu ya Surat edarannya Mudah-mudahan ada Saya lihat tidak ada ya Tidak ada Surat edarannya yang berhentikan disini Kita coba Klik Kemudian buka di Menu sini lagi Ya Jadi ini ya Nomor surat edarannya Bapak Ibu ya BKPSDM ya Nah Surat edarannya tersebut ditandatangkan oleh Bupati ND Jafar Ahmad Terhitung mulai 1 Januari 2023 Sebanyak 3.007 Tenaga honorer yang bekerja di lingkup Pemda ND Diberhentikan oleh Pemkap ND Sesuai surat edaran yang diterima media di ND Dimana pimpinan OPD Lingkup Pemkap ND Wajib memberhentikan tenaga honorer di masing-masing instansi Surat edarannya dikularkan Pemkap ND Dan ditandatangani Bupati ND Haji Jafar Ahmad Sesuai dengan amanat yang tertuan Dalam peraturan pemerintah nomor 49 Tahun 2018 Tentang manajemen P3K Yang mewajibkan status kepegawaian di lingkupan instansi pemerintah Terdiri dari dua jenis PNS dan P3K Surat edaran tersebut juga sebagai penjabaran dari surat Mempan RB Birokrasi nomor 185 MSM 02-03-2022 Tertanggal 31 Mei Berdasarkan amanat Peraturan pemerintah dan rujukan ketentuan dikeluarkan Mempan RB Bupati ND Haji Jafar Ahmad mengeluarkan 3 butir keputusan Yang tertuang dalam surat edaran Bupati ND Tiga poin penting harus diperhatikan pimpinan OPD lingkup Pemkap ND Di antaranya Tidak diperkenankan untuk melakukan perekrutan, pengangkatan, dan perpanjangan masa kerja pegawai non-ASM pada tahun 2023 Nah jadi sebenarnya tiga poin pentingnya Yaitu yang pertama Tidak diperkenankan untuk melakukan perekrutan, pengangkatan, dan perpanjangan masa kerja pegawai non-ASM pada tahun 2023 Nah seperti ini ya Ini cukup menghentak honorer Bapak Ibu ya Bulew ini adalah Bapak Bupati ND Haji Jafar Ahmad Ini mengeluarkan surat edaran ya Untuk memberhentikan 3007 tenaga honorer di lingkup Pemkap ND Wow sangat disayangkan Bapak Ibu ya Apalagi banyak honorer yang sudah mengapri lama Tiba-tiba harus diberhentikan Karena tidak mendapat status PNS atau P3K Ini sangat disayangkan Bapak Ibu ya Dan menurut Tadmin pribadi itu sangat menyedihkan ya Oke sampai disini informasinya Assalamualaikum Wr Wb